Intro Salam Renungan harian kita hari ini 11 April 2022 Bertajuk Teladani apa yang baik Ayat inti kita diambil daripada 3 Yohanes Pasal 1 Ayat 11 Sahabat yang kukasihi Janganlah contohi Kelakuan yang buruk Teladanilah kelakuan yang baik Bagaimana Kita mengajar anak-anak kita Untuk meneladani apa yang baik Dan bukannya Apa yang buruk Sama seperti semua perkara Yang kita mahu Anak-anak kita pelajari Semuanya bermula dengan teladan Yang kita sebagai ibu bapak Berikan Apabila anak-anak Melihat Bapak mereka bersikap biadab Tidak baik Atau Mendarat terhadap istrinya Mereka belajar bahawa Ia adalah sesuatu yang boleh Diterima Bagi lelaki Memperlakukan wanita Dengan teruk Sebaliknya Apabila mereka melihat Bapak mereka Memperlakukan Ibu mereka Dengan hormat Baik hati Dan kasih Mereka menemukan Standar emas Bagaimana Seorang lelaki Harus Memperlakukan Seorang wanita Apabila Seorang lelaki Menipu Mengenai Cukainya Mencuri Barang-barang Dari tempat kerja Atau Kerap kali Melanggar Undang-undang Dia sedang Mengajar Anak-anaknya Untuk Melakukan Hal yang sama Apabila Seorang bapak Menghormati Harta milik Orang lain Menghormati Undang-undang Negara Dan Mengakalkan Kelakuan yang Benar Secara etika Dia sedang Menunjukkan Kepada Anak-anaknya Cara hidup Yang sewajarnya Cara Seorang perempuan Menjaga Suaminya Menunjukkan Kepada Anak-anak Perempuannya Penjagaan Yang betul Akan bapak Mereka Dan Bagaimana Mereka Harus Menjaga Lelaki Yang Suatu hari Nanti Akan menjadi Suami Mereka Dia Tidak Perlu Menyangkal Keindividuannya Maupun Menganggap Dirinya Kurang Penting Atau Lebih Randah Daripada Suaminya Karena Tuhan Menciptakannya Menurut Imejnya Sama Seperti Dia Menciptakan Suaminya Menurut Imejnya Melalui Cara Dia Bertindak Mengajar Anak-anak Perempuannya Untuk Menghargai Dan Menghormati Diri Mereka Sendiri Yang Adalah Penting Kepada Mereka Sementara Mereka Berhubungan Dengan Lelaki Dalam Hidup Mereka Tetapi Apabila Anak-anak Melihat Ibu Ibu Mereka Meniru Para Perempuan Di Tivi Atau Film-film Dan Hidup Dalam Sedemikian Rupa Sehingga Dia Membenarkan Orang Lain Untuk Tidak Menghormatinya Atau Suaminya Mendara Dia Anak-anak Akan Belajar Bahwa Hanya Sakat Itu Seorang Perempuan Boleh Harapkan Dalam Sebuah Hubungan Jika Ibu Tidak Peduli Akan Rumah Tangganya Atau Keluarganya Dia Sedang Mengajar Anak-anaknya Untuk Melakukan Perkara Yang Sama Siapakah Yang Kita Teladani Dalam Hubungan Kita Sebagai Pasangan Dalam Contoh Kehidupan Keluarga Mirip Siapakah Kita Marilah Kita Berhati-hati Untuk Tidak Meneladani Mereka Yang Tidak Hidup Soleh Marilah Kita Meneladani Mereka Yang Memberikan Contoh-contoh Yang Baik Tentang Bagaimana Seorang Lelaki Dan Suami Seorang Perempuan Dan Istrinya Itu Sepatutnya Kepada Satu Sama Lain Dan Kepada Anak-anak Mereka Doa Kita Hari Ini Ala Bapak Anak-anak Kami Melihat Setiap Pergerakan Kami Mendengar Setiap Perkataan Kami Dan Memperhatikan Segala Sesuatu Yang Kami Lakukan Tolong Bantu Kami Untuk Meneladani Mereka Yang Menghidupkan Kehidupan Yang Benar Karena Dengan Melakukan Demikian Kami Sedang Memberikan Anak-anak Kami Teladan Yang Soleh Untuk Dicontohi Bagi Diri Mereka Sendiri Sekian Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Amen Zé Tuhan Terima kasih.